saya kira benar kalau keluarganya kalau memang keluarganya keluarganya sampai sudah menikah dan saya dapat waktu itu kita beranjak ke hak-hak tidak terkumpul itu maka menarik sudah Pak Almarhum dulu berapa uang yang nanti dikumpul-kumpulkan kembali ini bisa kembali rasakan Pak jadi itu pertimbangan sehingga di ada orang yang di rumah itu susah memang sudah paling bagus itu yuran bagaimana kalau memang untuk mesnikapi misalnya ada pesan kita punya keluarga yang tidak mampu kalau ya bolehlah 10 ribu bagaimana kalau kita pakai ikatan minimal jadi mungkin orang yang berkelebihan bukan ya berkelebihan maksudnya yang mungkin ada berkat-berkat mau kasih lebih boleh silahkan jadi minimal saja kita pakai minimal 10 ribu per bulan per bulan ya oke kita sepakat disini minimal 10 ribu per bulan ya 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 21 tahun jadi sudah lagi masih 3 lembar orang 50 ini nah ya silahkan silahkan oke kita lanjut jadi tadi kita sudah sepakati jadi kita lanjut ke 6 setiap anggota hak memilih kedua setiap anggota berhak memperoleh pelayanan dan sumbangan duka ketiga setiap anggota keluarga inti yang dalam ini kepala rumah tangga istri beserta anak-anak yang meninggal dimanapun berada berhak memperoleh sumbangan duka saya kira benar kalau keluarga ini ya kedua ya apa yang keempat bila ada anggota keluarga yang melahirkan dan anaknya mati dalam kandungan atau di luar kandungan dan langsung dikubur atau dimakamkan tidak bermalam berhak mendapat santunan sumbangan duka sebesar 500 ribu kalau di dalam rumah saya maka kita berhak mendapat 2 juta kalau di rumah saya karena kan sudah menikah juga bertuah aku jadi tidak apa-apa dan memang saya dapat waktu itu orang tua kandung makanya diperjelas itu keluarga inti itu berarti terdiri dari orang tua orang tua kandung anak kandung anak kandung yang baru menikah kalau dia sudah menikah sendiri tapi kalau dalam rumah tetap dimaya membawanya begini dia sudah sudah menikah menikah tapi dia belum pindah rumah masih dalam rumah kita maka dia namanya sudah masih di rumah serangkan orang lain datang dapat jadi tetap walaupun dia sekali saya kalau berkeluar kalau belum tentu langsung keluar rumah dia masih tinggal sama saya saya anggota barangiri terus dia di apa-apa ya tetap kita bayang kecuali kecuali sudah mendam tersendiri tidak terlihat orang tua lagi ini dipertegas saja bahwa kalau misalnya ada anak anggota yang sudah berkeluarga disarankan untuk mendaftar di kerugunan di persekutuan jangan sampai sudah menikah masih tinggal sama papanya terjadi apa-apa dikasih sama papanya jadi harus dipertegas saja bahwa kalau dia sudah berkeluarga disarankan kepada anak-anak supaya mendaftar supaya jangan terjadi overlap di dalam di dalam dia mengatakan begini saya tidak setuju kalau dia bukan anggota dia bukan anggota ketika terjadi kedukaan dibawa ke rumah anggota diberikan santunan nah orang tua saya yang meninggal di kampung tidak disentuni wah susah saya jawab susah saya jawab sehingga dia tapi tidak sejalan dengan kita yang kita maksudkan itu sama dengan kakak saya ini mengatakan tadi bahwa kalau orang tua kita ada di dalam rumah terjadi apa-apa tetap 100% santunan nanti setelah diperbaiki ini di fotokopi banyak diperbanyak 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 sama anggota nanti anggota memberikan masukan masukan nanti kita rangkum semua mana yang kita masukkan baru kita rapat ulang lagi baru di finalkan yang tidak setuju dengan hal itu apa paling tidak mundur ya sudah mundur dari organisasi tapi dia tetap 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 pada hiring cuma tidak mendapat hak nah begitu tapi ini beda dan apabila seorang yang bukan anggota persekutuan meninggal dunia dan singgah di rumah anggota namun tidak bermalam tidak diberikan sembanggan luka sebesar 2 juta ribu rupiah 2 juta rupiah dan 1 krans bunga jadi kalau tahun depan standar itu sudah naik ya standar yang meninggal dunia anggotanya berhenti pada saat yang bersangkutan meninggal dunia yang kedua anggota yang pindah ke daerah lain atau mengundurkan diri sebagai anggota yang anggotanya berhenti setelah mendapat persetujuan dari pemurus yang ketiga anggota yang dikenakan tindakan persekutuan berupa pemberhentian setelah tindakan tersebut diputuskan oleh rapat pemurus pasang ke sembilan tindakan persekutuan setiap anggota yang sengaja melanggar pedoman angkar rendah sang pemerintangan dan ketentuan-ketentuan persekutuan dikenakan sanksi berupa peringatan secara lisan kedua peringatan secara tertulis yang ketiga pemberhentian sementara sebagai anggota persekutuan kelima dikeluarkan sebagai anggota persekutuan kedua pemberhentian sementara ya pasang enam rapat-rapat yang pertama rapat anggota diadakan sekali lima tahun yang tadi rapat anggota sebagai alat kelengkapan anggota terkini dalam persekutuan yang kedua peserta rapat anggota yang pertama penasehat yang kedua pengurus dan anggota C tugas pokok rapat anggota menggumbang menetapkan dan menyesiakan pedoman dasar anggaran dasar rumah tangga ini supaya kita kembangkan ke rumah tangga yang kedua yang ketiga meminta laporan pertanggungan pengurus persekutuan di akhir masa periode pengurusan dan keempat memilih dan menetapkan personalia pengurus KSB berikutnya kedua rapat pengurus diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan pertama rapat pengurus terdiri dari rapat pengurus harian rapat pleno terbatas dan rapat pleno paripurna B rapat pengurus mempunyai tugas pokok yang pertama membuat dan menentukan kebijakan dan deskripsi pengurus kedua membuat dan menyusup program kerja tahunan serta skala prioritas pelaksanaan program ketiga melengkapi personalian istimewa ini rapat istimewa kedua pengurus menanggar ketentuan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar anggaran tangga persekutuan C pemburu pembubaran persekutuan D karena situasi tersebut di atas sehingga mengharuskan penasihat persekutuan untuk memfasilitasi diadakannya rapat anggota istimewa keempat pengambilan keputusan persekutan diambil dalam cara musawara untuk mempunyai berfungsi pada saat goyang organisasi maka kami akan adakan apa boleh adakan rapat penewa selama masih aman-aman kami duduk sebenarnya kami tidak perlu terlalu banyak hal lagi sebenarnya kalau tidak cuma kalau sudah goyang maka dengan demian kami dapat sedikit lagi jadi begitu dari awalnya misi dan misi mungkin visinya membangun kebersamaan ikatan persekutuan keluarga yang disebut persekutuan keluarga besar para diri misi yang pertama menjalin hubungan kekeluarkan antara satu dengan yang lainnya dalam satu ikatan persekutuan keluarga kedua mempererat hubungan persaudaraan secara keluarga di perantauan ketiga saling meringankan bahwa persekutuan ini bernama persekutuan keluarga besar pada angirin dan sekitarnya di Palu PKBP yang kedua persekutuan ini diudikan pada tanggal setelah dikasih masuk di kerumpunan seperti itu kita gabung lagi masukkan itu jadi kita masuk sesuai saran dan masukan jadi yang sudah membayar bagi yang belum memasukkan semuanya tapi ternyata jadi menjadi motivasi bagi yang belum justru orang terdorong dengan ini juga terlupa dari pembayar iya tak ingat iya saya kira cukup kalau tidak kalau sudah kalau sudah ini kalau sudah mereka urus nanti kita kirim yang punya akses kita kirim manguan kalau memang belum bisa kita mengirim di bank nanti koordinat jadi kalau kita tidak bisa lagi kembang lagi apa semuanya kasih kita diperadabkan dengan matanat rohani matanat semuanya sebelum kita menerima mari terakhir semua selamat menikmati